Intro Salam Bapak Pendeta Esra, mau tanya ya Apa tujuan Allah sampai putra Isa atau Yesus itu dikasih siksa dan digantung di kayu salib Apakah Allah memang berkehendak begitu kepada Yesus itu supaya dikasih sengsara putranya Bukankah Yesus itu datang di dunia untuk mengajar kepada manusia untuk melaksanakan cara hidup yang benar dan selamat Begini, Yesus tidak datang ke dalam dunia untuk mengajar cara hidup lalu orang selamat dengan cara hidup itu? Tidak Kita ingat bahwa di Matius 20 dan 28 Yesus bilang anak manusia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang Jadi tujuan Yesus datang itu memang untuk menebus orang berdosa Bukan hanya untuk mengajar cara hidup lalu dengan cara hidup orang selamat itu namanya salvation by words Selamat dengan berbuat baik dan itu bukan kekristenan Kekristenan itu dimulai dengan penebusan yang dilakukan oleh Kristus Jadi Yesus memang datang dengan tujuan itu Kalau Yohanes 3.16 karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya Jadi bukan cara hidup yang membuat selamat tapi kepercayaan iman kepada Kristus yang telah menebus itu yang menyelamatkan Tapi kenapa sampai Allah harus mengaruniakan putranya untuk mati disalui seperti itu? Ya karena hukuman untuk dosa manusia itu adalah mati Kalau kita lihat kejadian pasal 2 ayat 17 Tuhan bilang semua buah pohon dalam taman ini boleh makan yang satu tidak boleh Pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati Nah setelah itu kita melihat ternyata manusia tidak mati Adam masih hidup panjang sampai 930 tahun Tapi mati disitu itu bukan mati secara jasmani Mati rohani terpisah dari Allah Terpisah dari Allah makanya Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden Tapi karena mereka mati rohani terpisah dari Allah lalu mereka juga mengalami kematian jasmani Lalu akhirnya kalau tidak solusi ya mati secara kekal di dalam neraka Nah manusia berdosa itu harus dihukum dan hukumannya mati Maka Roma 6 ayat 23 bilang upah dosa ialah maut Kalau ada orang yang mau mengganti manusia ya dia ganti untuk menerima hukuman itu yaitu mati Nah karena itulah maka Allah Bapak di surga mengutus putranya untuk menggantikan manusia Menggantikan manusia ya harus mati karena hukuman dosa Allah mati Nah kalau ada yang mau mengganti manusia ya harus mengalami kematian Tapi dia tidak bukan hanya dia mengalami kematian Tapi dia juga harus tidak berdosa Karena kalau dia juga berdosa terus dia mati Ya dia mati untuk dosanya sendiri tidak untuk menembus orang lain Kalau dia tidak punya dosa Lalu dia mati maka dia matinya dia tuh menembus orang yang berdosa Tapi kalau saya sendiri berdosa terus saya mau mati menembus orang berdosa Ya jangankan menembus saudara saya mati ya menembus saya sendiri Itu pun belum tentu bisa menembus seluruh pelanggaran saya Karena itulah supaya terjadi penebusan Ada yang mau mati ganti manusia berdosa Maka pertama dia harus adalah manusia Karena yang berdosa adalah manusia Yang kedua harus tidak berdosa Nah manusia semua diberdosa Nah ada yang terkecuali Jadi tidak bisa ada manusia yang jadi juru selamat Baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain Maka dibutuhkan yang tidak berdosa Yang tidak berdosa ini Allah Tapi Allah bukan manusia Bagaimana supaya muncul juru selamat Kalau begitu Allah harus menjadi manusia Disinilah iman kita Allah menjadi manusia Sedangkan itu gerombolan sebelah itu selalu menuduh kita Bahwa kita ini menjadikan seorang manusia menjadi Tuhan Siapa yang bilang manusia jadi Tuhan Kita juga tidak percaya manusia bisa jadi Tuhan Tuhan pun tidak bisa membuat manusia jadi Tuhan Apalagi kita Tapi bahwa Tuhan menjadi manusia Allah menjadi manusia Apa susahnya? Apa mustahilnya? Tidak ada yang mustahil bagi Allah Nah tapi memang Allah juga tidak bisa berhenti menjadi Allah Sehingga pada waktu Natal itu bukan Allah berubah menjadi manusia Tapi Allah mengambil hakikat manusia tanpa kehilangan hakikat ilahi Makanya jadilah Yesus dengan pribadi yang unik Satu pribadi Satu pribadi, dua tabiat, dua hakikat Dia mau menyelamatkan diri tidak usah datang dong Karena memang dia datang itu tujuannya untuk mati Kita semua lahir ini untuk hidup Dia lahir itu untuk mati Karena itulah dia tidak boleh menyelamatkan diri Kalau Yesus mau selamatkan diri saja boleh Bisa lah Ya Waktu mereka mau tangkap dia di Getsemane saja Siapakah yang kamu cari? Ya Yesus dari Nasaret Lalu dia bilang Akulah dia Begitu akulah dia roboh semua kok Hanya dua kata Akulah dia roboh semua ke tanah Maka Charles Hedon Spurgeon mengatakan Bayangkan Dua kata Akulah dia saja terlempar ke tanah Apalagi kalau Beliau perpanjang menjadi sepuluh kata Itu bukan hanya sampai ke tanah Sampai ke neraka itu Ya Tapi Yesus memang tidak mau menyelamatkan diri Nah karena itulah dia harus mengalami kematian Setelah dia mengalami kematian Dia sedang membayar Ya Sedang membayar hutang dosa kita Di atas kayu salib Dia bilang Sudah selesai Nah Kalau sudah selesai Lalu dia mati Lalu bangkit Nah Siapa yang percaya kepada dia Akan selamat Yang tidak percaya Tidak akan selamat Nah karena itulah Maka Bersyukurlah Kalau kita bisa percaya Yesus sebagai juruselamat Sebagai Tuhan kita Maka dosa-dosa kita Telah dibayarnya Tapi setiap sodara Yang Tidak mau percaya kepada dia Artinya harus Menanggung hukumannya sendiri Yaitu hukuman mati itu Dengan cara Bagaimana Ya nanti mati Secara manusia Mati dikubur Setelah itu Sambung dengan Sodara selama hidup ini Sodara sudah mati rohani Terpisah dari Allah Kedua Sodara akan mati jasmani Waktu putus napas Dan setelah itu Langsung sambung Pada kematian kekal Yaitu masuk neraka Selama-lamanya Tapi kalau kita Sudah percaya kepada Yesus Kita bersatu dengan Allah sekarang Tidak lagi mati rohani Masih bisa mati jasmani Tapi kematian jasmani Itu hanya menghantar jiwa kita Dalam keabadian Surga Bersama-sama dengan Tuhan Ya Jadi itu mengapa Sampai Yesus Harus mati Oke